Beri perlakuan buruk pada Kilian Mbappe, UNFP Kritik PSG Langkah Paris Saint-Germain yang tidak membawa Kilian Mbappe dalam tur Asia mereka mendapatkan kritik dari Asosiasi Pesepak Bola Profesional Prancis, UNFP. Karena tidak dibawa dalam tur pramusim, Mbappe diketahui menjalani agenda latihan bersama tim cadangan PSG. Bahwa pihak mereka merasa manajer yang menggunakan tekanan kepada seorang pekerja perlu diperingatkan. Di perburuknya kondisi kerja mereka, menekan mereka agar pergi dan menerima apa yang diinginkan pemberi kerja adalah suatu pelecehan konstitusi moral yang tentu saja sangat dilarang oleh Undang-Undang Prancis. UNFP juga menyatakan bahwa mereka tentu akan menjadi pelindung bagi para pemain yang diperlakukan klub sepak bola seperti ini. Permasalahan Mbappe mencuat ke permukaan setelah ia menyampaikan kepada klub bahwa ia tidak berencana memperpanjang kontrak yang hanya tersisa 12 bulan lagi. PSG berkeinginan untuk penjual Mbappe agar dapat meraih keuntungan, tetapi sang pemain berencana bertahan hingga kontraknya habis. Saat bergabung dengan PSG dan AS Monaco pada tahun 2017, Mbappe dinilai sebesar 165,7 juta pound sterling atau sekitar 3,2 triliun rupiah. Selama 6 tahun, ia menjadi pilar utama PSG dengan mencetak 212 gol dari 260 pertandingan dan berhasil meraih 5 edisi terakhir sepatu emas di Liga Prancis. Ia juga turut membantu tim Nes Prancis meraih juara Piala Dunia 2018, serta mencetak 3 gol dalam pertandingan melawan Argentina pada final Piala Dunia 2022. Pada tahun 2022, Mbappe hampir saja bergabung dengan Real Madrid, namun tiba-tiba ia memutuskan untuk menandatangeni perpanjangan kontrak selama 2 tahun di PSG. Sebagai tanggapan dari pihak PSG, Mbappe disengaja dihilangkan dari daftar pemain yang akan berangkat ke Asia. Chairman PSG, Nazer Al-Khelaifi, baru-baru ini menyatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan Mbappe pergi secara cuma-cuma pada akhir musim. Sampai jumpa di video selanjutnya.